Sedara lalu apa implikasi dari sanksi pemecahatan Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP? Kita bahas bersama dengan dosen hukum Tata Negara STIH Jentera, Bivitri Susanti. Selamat sore Mbak Bibip, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilo. Selama ini Mbak Bibip ya, kita lihat DKPP ini kan hanya memberikan sanksi keras, tapi tidak ada pemecahatan. Tapi kali ini, hari ini, ini mengejutkan karena diberikan pemecahatan. Apa kemudian implikasinya terhadap posisi Hasim Asyari secara hukum Mbak Bibip? Implikasinya kalau secara hukum sebenarnya dua. Yang pertama adalah, tadi ya sudah disebutkan bahwa secara administratif Presiden harus mengeluarkan keputusan Presiden dulu. Dan ini sebenarnya bisa saja tidak dikeluarkan karena pernah terjadi. Jadi perlu saya ingatkan sebenarnya dulu Ketua KPU Arief Budiman itu juga pernah dipecat oleh DKPP. Dan itu Ketua ya, tapi yang anggota ada Evinovida Ginting itu juga dipecat oleh DKPP. Tapi karena prosesnya yang di KPP-nya tidak baik, maka Kepres tidak dikeluarkan. Jadi masih tergantung pada Presiden. Apakah Presiden mau meneruskan, memberikan perlindungan bagi Ketua KPU? Karena kita tahu ya, dia sudah diberi sanksi terakhir, peringatan keras terakhir, tapi tidak kunjung dipecat. Artinya bisa saja tidak dipecat ini Ketua KPU, kalau surat itu tidak keluar dari Presiden? Iya, jadi kalau keputusan Presiden tidak keluar, dia sebenarnya bisa jadi tidak jadi dipecat. Jadi sekarang juga tergantung, menurut saya menarik nanti akan lihat apakah Presiden berkomitmen untuk soal kekerasan seksual begitu ya. Karena kan saya kira ini persoalan juga kekerasan seksualnya itu. Dan kita akan lihat apakah jasa-jasa dalam tanda kutip Ketua KPU terhadap aktor-aktor politik itu akan dilanjutkan atau sekarang sudah saatnya tidak bisa lagi dipertahankan. Nah tapi ada implikasi kedua Mbak Nilu, yaitu KPU sendiri ya. Karena kalau kita berkaca dari apa yang terjadi pada masa lalu, memang kemudian harus ditunjuk pelaksana tugas dari Ketua KPU. Nah ini yang kita belum tahu tapi urgen sekali karena kita tahu pilkada itu sebentar lagi akan dilaksanakan. Keberlangsungan kesuksesan pilkada itu juga tergantung dari kepemimpinan yang baik. Nah itu yang saya kira juga harus kita cermati bagaimana KPU melakukan proses ini dan tetap menjaga kestabilan institusional begitu ya. Karena implikasinya nanti pada pilkada Mbak Nilu. Oke, kalau ini memberikan pengaruh pada pilkada ini berarti KPU harus apa nih sekarang? Hak pertama dia harus secepat mungkin, apapun nanti jadi jangan menunggu keputusan presidennya keluar, secepat mungkin menunjuk pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU supaya tetap ada koordinasi yang dilakukan oleh Ketua KPU. Karena itu kan jabatan ya, ex officio. Itu yang harus dilakukan. Dan kemudian yang kedua, analisis selama ini tugas Ketua KPU selain sebagai Ketua yang mengkoordinasikan, kan biasanya ada tugas-tugas fungsi-fungsi yang spesifik dilekatkan pada Hakim Asyari. Nah itu harus segera digantikan juga, didelegasikan kepada anggota KPU lainnya. Ini harus segera dilakukan. Kira-kira kalau secara aturan ini Mbak Bibip, siapa yang bisa mengambil menjadi PLH di situ? Semua anggota KPU yang sekarang masih aktif itu bisa langsung ditunjuk menjadi pelaksana tugas, tapi keputusannya harusnya diambil secara plenum ya dalam oleh semua anggota. Nah nanti kemudian bisa dilaksanakan tahap selanjutnya untuk menggantikan posisi Hakim Asyari sebagai anggota KPU, supaya lengkap lagi jumlahnya. Dan itu sudah pernah kan kita lakukan. Oke, dan itu semua bisa dilakukan meskipun Kepres itu tidak keluar, belum keluar? Harus diantisipasi saja sih. Kepresnya tentu saja harus dikeluarkan, tadi dikasih deadline 7 hari, tapi kan karena urgensinya tinggi, antisipasinya sudah harus dilakukan dari sekarang. Oke, tapi Mbak Bibip begini, kalau Anda tadi menyebut bahwa bisa saja Hakim Asyari ini tidak dibecat kalau misalnya Kepresnya tidak keluar begitu. Tapi apakah Hakim Asyari juga bisa banding kalau dalam kasus seperti ini? Dalam kasus seperti ini sebenarnya kalau Kepresnya keluar, dia bisa banding. Ingat dulu kasusnya Evinovida Ginting, anggota KPU, dia bandingnya dalam arti bisa menggugat juga gitu keputusan presidennya misalnya, ataupun putusan DKPP-nya. Tapi nanti kita harus cek lagi undang-undangnya ya. Tapi sebenarnya putusan DKPP-nya itu sendiri, itu nggak ada, karena ini etik sebenarnya ya, itu sebenarnya tidak ada banding kasasi seperti halnya di putusan pengadilan. Karena DKPP ini lembaga etik, dan tadi seperti sudah kita dengarkan, soalnya adalah penggunaan uang jabatan, dan seterusnya ya, untuk kasus kekerasan seksual yang dia lakukan. Jadi karena sebagai suatu fungsi etik, sebenarnya tidak ada lembaga banding seperti di pengadilan negeri. Nah cuma bahwa ia bisa saja, misalnya nanti menggugat lagi putusan, misalnya ada keputusan presidennya, dan lain sebagainya, tentu bisa diperdebatkan dan dibawa ke pengadilan yang sesuai. Mungkin pengadilan Tata Usaha Negara, mungkin pengadilan negeri, nanti kita harus lihat lagi. Oke, tapi putusan ini Mbak Bibip, apakah cukup mengejutkan Anda? Kalau saya sih mengapresiasi, saya menyambut baik, akhirnya DKPP bisa memberikan putusan seperti ini. Karena dua hal Mbak Nilu, pertama kita tahu ketua KPW ini memang bermasalah, sudah ditegur keras tiga kali oleh DKPP sendiri, tapi belum ada yang konkret. Tapi yang kedua, karena ini kasusnya kekerasan seksual. Jadi saya kira ini akan menjadi efek jera yang baik, bagi banyak pejabat negara lainnya, bahwa jangan main-main dengan kasus kekerasan seksual, karena ini adalah suatu tindakan asusila yang sangat serius. Jadi ini bagus sekali. Terima kasih Mbak Bibip, Mbak Bivitri Susanti, ahli hukum Tata Negara sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Kami masih hadirkan, saudara, sejumlah informasi penting, dan juga dialog di Kompas Petang akan dipandulirkan saya, Rahmat Ibrahim.